Pada pemilu yang digelar serentak sudah terdapat gambaran siapa wakil rakyat yang bakal melenggang ke Senayan. Menariknya di pemilu kali ini justru banyak caleg primadona atau petahana yang gagal karena kalah dengan caleg pendatang baru. Nah siapa saja mereka yang kandas. Kita lihat di sini yang tergusur kalau kita lihat dari Dapil, Yogyakarta, Partai Demokrat, Roy Suryo tidak berhasil melaju lagi. Kemudian juga Akbar Faisal yang merupakan politisi senior dari Partai Nasdem tidak berhasil untuk masuk kembali ke DPR. Budiman Sujadmiko, Budiman Sujadmiko kalau kita ingat memang sepanjang pemilu ini memang sangat aktif berkampanye selain untuk BDI tapi juga untuk Jokowi Dodo. Karena memang merupakan salah satu influencer dari tim kampanye nasional Jokowi, Ma'ruf. Kemudian Menpora, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa juga gagal melaju lagi termasuk juga Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri yang juga tidak berhasil masuk ke Senayan lagi. Juga mantan Menteri SDM Sudirman Said yang berlagak di Dapil, Jawa Tengah ini gagal untuk melaju. Kita ingat juga Sudirman Said memang pernah menjadi calon gubernur waktu itu menantang petahana Ganjar Pranowo. Dan juga satu lagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari P3 juga gagal untuk melenggang kembali ke Senayan. Kita lihat nanti bagaimana mereka di periode Jokowi-Ma'ruf apakah mereka akan kembali menjadi anggota kabinet. Kalau kita lihat untuk wajah baru ini banyak sekali yang berasal dari pekerja seni begitu. Ada Muhammad Farhan dari Jabar 1 yang perolehan suaranya cukup tinggi di Dapilnya ini. Kemudian ada Kirana Larasati yang dikenal sebagai bintang sinetron. Juga dari PDIP Chris Dayanti. Chris Dayanti ini suaranya cukup tinggi di Malang dan memang terbantu dari nama besarnya begitu. Kemudian juga Johan Budi mantan juri bicara KPK kemudian selah khusus Presiden ini melaju ke Senayan. Arzeti sebelumnya sudah ada di Senayan mungkin ini sudah menjadi periode ketiganya. Ada lagi dari PKB ini Tomi Kurniawan yang mungkin lebih akrab di masyarakat begitu termasuk juga politisi Parten Nasdem Willy Aditya. Kita lihat ke slide berikutnya. Kalau kita lihat ini simulasinya dari jatah kursi yang didapat tentu saja ini PDIP tertinggi begitu. Sampai sekarang juga kalau kita lihat dari penghitungan data yang masuk. Kalau kita miliki masih 44 sekian persen PDIP ini meraih anggap persentase tertinggi. Kira-kira 133 kursi yang didapat Golkar 91 kursi. Artinya kalau 91 kursi ini tidak berbeda ya dari periode saat ini begitu. Mereka targetnya 92 kursi. Sebelumnya Golkar dan Gerindra ini sempat kejar-kejaran begitu di awal-awal. Tapi Gerindra ternyata tertinggal di 79 kursi. Kalau kita lihat memang partai pengusung calon presiden. Baik itu Jokowi Dodo maupun juga Prabowo Subianto. Ini memang ada efeknya begitu. Terutama di PDI Perjuangan terlihat sekali. Di Gerindra sebenarnya estimasinya waktu pada saat awal-awal dari survei itu lebih tinggi dari angka ini. Tapi ini masih akan terus berubah karena memang datanya masuk juga masih di bawah 45 persen hingga saat ini. Kemudian yang partai tengah dari Demokrat, PKB, partai Nasdem, partai Nasdem juga mendapatkan kursi yang lebih dibandingkan dari periode sebelumnya. PKS juga yang sama penurunan ini terjadi untuk partai amrat nasional dan juga P3.